Cowok ini terjebak di ruangan berpintu 100 Jadi dua cowok ini terjebak di suatu ruangan yang banyak sekali pintunya Dari pintu terkecil sampai terbesar ada di sana guys Mereka harus menemukan pintu yang benar agar bisa keluar dari situ Jika salah mereka akan mendapatkan kejutan yang tak terduga dari balik pintu Masih awal-awal saja mereka sudah kewalahan karena salah pilih pintu yang mendatangkan granat asap ini guys Ketika buka pintu yang lain muncul pria yang bawa tembakan gini Mereka sampai tengkurup karena terus-terusan ditembak guys Mereka jadi sangat takut membuka pintu-pintu yang lain Karena kejutannya itu aneh-aneh banget guys Saat buka pintu lagi eh malah dilemparin bola air gini dong Bahkan sampai kena mukanya gitu Cowok ini coba buka pintu yang gede Eh malah muncul pria yang meninju dan pukulin dia Lanjut part 2 guys Part 2 Setelah cowok ini dipukuli Pria itu juga menemukan temannya yang sembunyi di balik pintu Karena ketahuan dia jadi kena pukul juga Tapi untungnya mereka berhasil keluarin pria itu dari ruangan itu Mereka masih belum bisa menemukan pintu yang benar Setiap kali buka pintu mereka masih salah terus Ruangan itu juga tampak kacau karena kejutan-kejutan dari pintu yang salah Mereka harus berhati-hati untuk memilih pintu yang harus mereka buka Saat sudah berdiskusi mereka akhirnya membuka pintu kecil dan ternyata muncul sebuah kunci guys Mereka juga menyadari kalau di ruangan itu ada satu pintu yang terkunci gembok Cowok ini langsung membuka gembok itu dengan kunci yang tadi dia dapat Dia akhirnya segera keluar sedangkan cowok gondrong ini itu terlambat guys Alhasil dia jadi ditembaki gini dong Aduh kasian banget ya guys itu orang Guys keren banget Jadi cewek ini terheran-heran karena mukanya itu bisa dibentuk-bentuk kayak gini Saat dia menarik hidungnya Dia tertawa karena hidungnya itu bisa panjang kayak gini guys Karena itu juga dia pun senang karena bisa merubah bentuk wajahnya seperti yang dia inginkan Kebetulan saat itu dia ingin jalan dengan pria tampan kenalannya guys Dia berniat mengubah wajahnya seperti cewek-cewek yang ada di majalah Dia pun menarik jidatnya, dagunya, matanya, hingga pipinya dan bahkan mulutnya juga guys Dia juga kecilin lehernya dan betisnya kayak gini Setelahnya pria itu datang dan menekan bel pintu Tapi saat cewek ini berkaca dan melihat dirinya Ternyata dirinya jadi sangat aneh guys Bahkan lebih cantik yang sebelumnya daripada yang sekarang Aduh nyesel gak tuh Saat sedang bengong pria ini diledekin hantu yang ada di komputernya guys Saat dia melihat ke komputer hantu itu berbalik arah darinya Tapi pas pria ini balik lagi eh hantu itu malah ledekin lagi dong guys Sampai-sampai pria ini kaget dan langsung keluar dari kamarnya Dan ternyata rumah mereka ini adalah rumah angker guys Suatu hari muncul kejadian aneh Tali ini bergerak sendiri sehingga barang yang diangkat menjatuhi anjing kesayangannya Dari kejadian-kejadian itu semua orang di rumah ini jadi pada aneh-aneh guys Seperti cewek ini yang suka berbicara sendiri Bahkan pria ini jadi aneh karena mengira boneka itu adalah pacarnya Keesokan harinya pria ini kaget karena tidak sadar mengupload foto-fotonya di sosial media Waduh ngeri ya guys BTW kalian sering ngalamin kejadian aneh gak guys Kalau iya coba ceritain di komentar ya Bersambung... Bersambung... selamat menikmati